Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy up di video kali ini gua mau ngasih tahu tutorial cara install mod grammar polis di lspdfr kalian ya guys ya Nah kalau belum tahu apa sih mod dari grammar polis ini jadi ini adalah mod voice control yang bisa kalian gunakan ketika kalian bermain menjadi seorang anggota polisi hal yang paling penting ketika kalian menginstal mod grammar polis ini kalian butuh mikrofon Kenapa karena nanti kalian bakal ngomong sama PC atau laptop kalian masuk monitor sana jadi disini kalian nanti bisa minta backup dengan suara kalian sendiri contoh misalkan ya kalian dalam melakukan pengejaran kalian ingin minta backup nanti kalian ngomong I need backup nanti otomatis backupnya bakal datang nah mod ini full bahasa Inggris jadi kalian harus bisa ngobrol bahasa Inggris tapi nanti disini ada panduannya nanti silahkan kalian tonton video aja sampai akhir gua bakal jelasin secara lengkap Indonesia intinya disini kalian bisa ngomong langsung dengan PC kalian kalau kalian ingin ingin minta bantuan atau ingin minta data ke pusat yang membuat GTA 5 kalian pasti jadi lebih realistis dan seru ya guys ya kayak di roleplay lah ya Nah untuk tutorial installnya ada di akhir video jadi simak videonya sampai selesai dan sekarang disini kita bakal review mod dari grammar polisnya seperti apa dan hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan disini kalian harus on duty menjadi anggota polisi habis itu disini kalian bisa membuka menunya dengan tekan tombol ctrl plus F2 nanti bakal muncul menu grammar polis seperti ini ya guys ya lanjut disini kalian tinggal buka display setting kalau disini ada yang namanya show notification kalian pilih yes ya di sini player status juga kalian pilih yes nanti bakal muncul di kiri bawah deket map ada status nih basi yang artinya lagi sibuk nanti tapi kalau kalian lagi pengejaran nanti ganti tulisannya jadi dalam pengejaran gitu guys selanjutnya disini ada yang namanya text position X di sini kalian bisa merubah posisinya nih mau kalian atur atur sebelah kanan atau sebelah kiri atas bawahnya besar kecilnya kalian bisa atur guys sama radio position juga kalian bisa atur nih kalau pengen agak atasan agak bawah atau tengah atau pengen agak dikecilin dibesarin silahkan kalian atur sesuai yang kalian inginkan lanjut disini kita back ke PTT setting silahkan kalian buka disini ada yang namanya hold to talk silahkan kalian pilih yes lalu disini ada yang namanya push sound yang artinya suara ketika menekan tombol untuk ngomong oke di sini kalau kalian perhatiin ya guys ya suaranya beda-beda nih nah ini nomor satu kayak gini nomor dua kayak gini nomor tiga gini empat seperti ini lima kayak gini enam kayak gini tujuh delapan kayak gini kalau misalkan di GTA roleplay RP ya guys ya biasanya nomor dua nih nah kayak gini ya guys ya lanjut ada yang namanya release sound nah ini ketika tombolnya dilepas nanti suaranya gini beda-beda tuh jadi nanti silahkan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian lanjut disini ada yang namanya preference respon yang artinya ketika sudah ngomong nanti responnya bakal gimana dari pusat kalau gua sih proper eh nomor dua bagus deh eh selanjutnya disini kalian back dan untuk settingan yang lain kalian tidak perlu lagi diganti-ganti ya guys ya karena settingannya ini udah pas lanjut disini kalian klik save konfigurator Oke sekarang disini kita bakal coba untuk menggunakan HT atau radionya ya guys ya dan untuk cara ngomongnya disini tombolnya bisa custom sesuai apa yang kalian inginkan kalau gua disini pakai angka 0 nanti bakal muncul animasi seperti ini ya guys ya Nah untuk ngomongnya ngomong bahasa Inggris dan caranya seperti apa dan ngomong apa ada di akhir video jadi sebenarnya ini ada panduannya kalian tidak boleh ngomong asal-asalan ya guys ya untuk cara minta backup ada caranya untuk cara minta ah mengecek data di pusat ada caranya dan pokoknya akhirnya nanti kalian tinggal lihat website itu aja kalian pelajari bahasa Inggrisnya ngomongnya seperti apa Oke gua disini jelasin kalau misalkan kita mau minta backup langsung saja cara ngomongnya dengan cara bilang kayak gini ya guys ya I need ambulance lihat apakah muncul nah ini muncul ya guys ya berarti cara ngomong gua ini bener tapi kalau misalkan kalian udah ngomong nggak ada respon dari DC modnya berarti ada dua kemungkinan yang pertama suara kalian kurang keras yang kedua pronunciation atau pengucapan Inggris kalian masih salah jadi ini dibutuhkan ah ngomong bahasa Inggris yang bener ya guys ya nih kalian bisa lihat nih ambulansnya sudah mulai datang alah etak enupuk naun etak Hai Astagfirullahaladzim ini kayaknya kita ke ini dah kontrol lintasnya keberhenti ini eh kita udah coba nih Oh bener kan tuh maju 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 nah ini ambulans sudah datang kalau misalkan kita nggak jadi nih suruh dia cancel kita bisa bilang aja langsung cancel ambulance nanti otomatis si ambulansnya disuruh pulang ya guys ya Oke seperti itu sekarang kita coba instruksi yang kedua misalkan kita pengen ngecek mobil ini ini misalkan mobil mencurigakan nih udah parkir lima hari enggak ada pemiliknya kita bisa ceknya caranya kalian deketin plat nomor kayak gini lalu kalian ngomongnya kayak gini guys Sen plate cek nah ini kalian bisa lihat ya bakal muncul di kiri bawah nih nanti pusat bakal masih tahu nih nama pemiliknya ini alamatnya tanggal kadalu warsa terus penandanya Oh ini kayaknya mobil curia nih makanya didiemin disini terus tuh Oke disini kita bakal coba untuk kolaborasiin dengan stop the pet atau kalian bisa menggunakan polisi ngredom fine seperti ini ya guys ya pokoknya ada di deskripsi kita coba untuk ledah ada apa di dalam mobil ini bener kan ini dicurigai mobil curian Oke nah ini ternyata dalamnya ada waki-talkie ada satu set gembok dalam kotak nih kalau misalkan warna hijau ini aman ya boleh top gaming dongkrak kayu blablabla dan segala macem nah misalkan ini mobil curian kita bisa meminta Derek untuk menderek mobil ini ya guys ya sekarang kita coba untuk mintanya I need the town truck nah nanti bakal muncul menunya terbuka kayak gini kalau disini kalian bisa pilih kecil besar atau yang fan belt tapi yang kecil eh oke tar dulu kita deketin si kendaraannya dulu lu pilih yang kecil eh nanti otomatis dari pusat dikirimin mobil Derek guys Halo Oke selanjutnya di sini kita coba ke NPC ya guys ya Nah ini ceritanya orang ini mencurigakan dari tadi foto-foto kita coba tanya di sini ya kita tanya dulu coba minta KTPnya Pak saya lihat dulu KTPnya bapak orang mana nah ini ada namanya ya Victor Martis blablabla segala macam gini kalau kalian informasi pengen lebih lengkap kalian bisa tanya ke pusat dengan cara kalian ngomong I need a pet cek nah nanti bakal muncul ya guys ya lihat nih nih ini lebih lengkap guys tuh namanya Victor blablabla ada surat perintah simnya sah senjata berburu memancing dan lain-lain guys intinya ini bakalan jadi lebih lengkap nah kalau kalian melakukan pengejaran juga nih misalkan kalian nanti tinggal minta backup aja lewat radio jadi kalian gak usah harus buka-buka menu lagi guys seperti itu ya guys ya sekarang kita coba ini lepasin dulu ya untuk si orangnya kita suruh bubar silahkan pergi sekarang ini status busi gua jelasin dulu ya guys ya kalau status busi ini artinya sedang sibuk nah ini kayaknya baru datang ternyata aja Nah kalau misalkan kalian pengen mendapatkan misi secara otomatis ya guys ya kalian harus merubah status businya dulu dengan cara kalian ngomongnya seperti ini guys ya I am available nah statusnya ganti jadi available nanti otomatis ya bakal masuk misi ke kalian ya guys ya kalau kalian pengen disirahat ya kalian tinggal ngomong lagi I am basi itu nanti otomatis statusnya berubah intinya pronunciasi atau pengucapannya harus benar ya guys ya Nah ini nih misinya mulai datang nih disini kalian pencet ya aja Oke tuh ternyata persuit ya guys ya persuit itu artinya pengejaran nih oke sekarang kita coba nih sejar nih sepertinya ini ada pencurian mobil ya guys ya Nah disini kalau kalian minta backup kalian ngomong aja langsung I need backup ini backup eh kita lihat ya guys ya Nah itu tuh oh bakal ada muncul backup terus misalkan kalian pengen minta eh helikopter juga bisa guys ntar gua abisnya salah ya guys ya gua coba-cobain dulu ini nih I need air support bisa nggak ya Oh bener-bener guys tuh dukungan udara atau helikopter tuh nanti bakal ada helikopter ke sini guys nah ini dia nih pencurinya nih ayo dikejar sama polisi nih kayak gini Waduh ini ngapain muter-muter disini pak stagladim Nah itu helikopter udah datang tuh di atas tuh ntar nggak kelihatan kan kelihatan di minimap doang anjir lihat ya terlihat ya helikopternya ya mana 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 heli 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 tuh helikopter tuh kalian bisa dengarkan pronunciation gua kalau bahasa Inggris kayak gimana jelek anjir makanya disini kalian sambil belajar juga dan silahkan kalian coba-coba ya guys ya Oke sepertinya segitu aja kita bakal lanjut ke tutorial installnya let's go mobil Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya tar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ini adalah mod dari grammar polisnya dan untuk kebetulan terakhir ini di tanggal 16 Agustus 2025 untuk requirement nanti jadi disini kalian download dulu filenya klik download this file di sini ada agree and download dan kalian download yang terbaru yang ini ya guys ya kalian tinggal download download disini Oke sekarang untuk requirement ini ada yang namanya polis grammar translation di sini kalian klik kode disini nih panah ini Oke kalian klik download zip Oke setelah itu selanjutnya disini ada yang namanya Microsoft speech platform Oke di sini kalian klik download di sini lalu di sini kalian pilih yang speech platform runtime 2,6 MB silahkan kalian download Oke lanjutnya yang terakhir ada yang namanya speech platform tapi yang runtime language Oke silahkan di sini kalian klik download juga di sini kalian Scroll kebawah cari patokannya ada yang namanya si Hana kalau nggak salah nih si Hana nah ini Hana ya Hana ya kita pilihnya yang ini nih srnus ini bahasa Inggris jadi silahkan kalian pilih yang ini aja lanjut kalian disini klik download Oke setelah semuanya terdownload nanti bakal ada empat file seperti ini untuk cari insalnya gampang banget di sini tapi kalian harus teliti pertama kalian buka directory dulu di ngame GTA 5 seperti ini lalu buka yang namanya grammar polisnya Oke kalian buka seperti ini harusnya ada Grand Theft Auto 5 di sini ada ada file ini Regenative UI enggak usah pakai kalian nanti pakai yang terbaru aja Oke silahkan dua file ini masukin ke directory seperti ini karena gua udah nggak apa-apa gua repel saja Oke selanjutnya di sini buka folder plugin sini juga buka folder plugin lalu disini lspdfr buka lspdfr silahkan kalian paste dua file ini masukin ke dalam sini guys karena gua udah nggak apa-apa gua replace juga guys Oke seperti ini lanjut disini kita back kita back lagi sampai directory seperti ini buka lspdfr audio sini lspdfr lalu ke audio disini scanner kalian buka dan disini sekedar kalian buka nah file ini silahkan kalian masukin juga ke dalam sini guys ya karena gua udah nggak papa gua replace aja seperti itu oke selanjutnya disini kalian buka yang namanya Open IV Oke lanjut klik Windows dan tunggu hingga Open IV-nya terbuka setelah itu disini jangan lupa edit modenya kalian aktifkan nah habis itu disini kalian back juga oke sampai yang namanya tekstur silahkan kalian buka disini ada readminya guys ya kalian bisa lihat ada di sini ada di x64 crpf Oke karena gimana kalian pergi ke folder mods ini ada x64 crpf kalau kalian enggak ada kalian carinya di folder update ini Oke atau enggak cari di bawah nih pasti di sini ada x64 C lalu disini kalian klik show in mods folder Oke nanti bakal muncul di sini x64 C nya silahkan kalian kalian buka seperti ini kalian buka seperti ini ada level GTA 5 selanjutnya kita lihat dulu level GTA 5 props oke props terus left-dash left-dash seperti ini sama minigame rpf ini rpf buka-buka seperti ini lanjut di sini kalian masukin dua file ini ke dalam sini gesa nah seperti itu oke nanti otomatis bakal masuk silahkan di sini bisa kalian close bisa kalian close kalian buka lagi yang namanya ini nih translator grammar polisnya silahkan kalian buka seperti ini lalu buka directory Oke balik dulu nah seperti ini lanjut di sini kalian pergi ke folder plugin lalu lspdfr Oke dan di sini kalian nih yang ini ganti namanya guys kalian Rename kalian hapus ini sisain grammar polisnya aja lalu di-enter dia bakal kayak gini diambil wajah sampai beres udah seperti ini silahkan kalian masukin ke dalam sini guys Oke kayak gitu nanti kalau ada replace tinggal suruh replace aja replace tunggu sampai kopinya selesai nah habis itu di sini bisa saat kita close lanjutnya kita install yang rantainya guys yang awalnya dulu kalian klik di sini kalau kalian klik next di sini kalian nanti tinggal install aja sesuai instruksinya tinggal di next 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 gitu aja di sini karena gua udah jadi gua cancel aja ya oke selanjutnya di sini yang speech nya guys ya yang tadi si tele nih yang bahasa Inggrisnya silahkan kalian buka juga kalian install sesuai instruksi ya bagi saya tinggal di next next kok Oke karena gua udah jadi ini nggak bisa nih nanti kalian ikutin aja setelah beres silahkan kalian buka lagi directory seperti ini lalu ke plugin lspdfr di sini buka yang namanya grammar polis kalian buka seperti ini lalu kalian pergi ke default nih silahkan buka defaultnya oke nah muncul kayak gini kan ya Nah ini untuk cara kalian ngomong pencet tombolnya ada di sini nih kalau kalian pengen ngomongnya mencet misalkan F2 F3 atau mencet X atau C bebas kalau di sini gua pakai angka 0 jadi muncul seperti ini dan untuk radionya kalau kalian gak mau pencet C silahkan kalian pencet X kayak gini ya guys ya di sini kalian bisa custom sesuai yang kalian inginkan dan ini namanya nih misalkan kalian pengen siapa namanya kalau gua ini Joni aja lah Joni Joni misalkan 007 bisa kayak gini ini namanya ya sisanya kalau menurut gua enggak usah diganti karena nanti bakalan jadi pusing ya bisa atau kalian pengen petak atik sendiri ulik-ulik sendiri bebas eh habis itu klik file lalu di save dan yang terakhir di sini gua bakal kasih tahu kalian bagaimana cara ngomongnya dan dimana petunjuknya langsung saja kalian buka directory lalu ke plugin di sini lspdfr di sini ada grammar polis sini kalian pergi ke documentation dan prase guideline sini kalian buka yang generic silahkan kalian klik dua kali nanti bakal muncul seperti ini nah ini adalah instruksi dan cara untuk ngomongnya ceritanya kalau mau pet cek ya nih I can get a pet cek kalau gua sih enaknya I need a pet cek atau disini kalian bisa pakai request pet cek jadi silahkan kalian pilih aja terus lanjutnya disini misalkan kalian pengen minta transport ya guys ya Ken I get a prisoner transport atau I need the transport pokoknya disini kalian tinggal cari-cari aja sesuai yang kalian inginkan ya guys ya Oh pokoknya kalau mau minta backup yang kode dua gini ngomongnya dan kalau minta animal kontrol juga kayak gini ngomongnya guys ya Oke sepertinya segitu aja cukup simpel yang penting kalian harus teliti dan memiliki mikrofon ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe bye bye saya terima kasih dan sampai jumpa guys